Adi Satrio, keeper Timnas U19, jalani debut pertama di PS Sleman. Beginilah penilaian Dejan Antonik, pelatih PSS. Salah satu keeper Timnas U19 yakni Muhammad Adi Satrio menjalani debut bersama tim barunya, PS Sleman, di turnamen Piala Menpora saat melawan Persi Kediri pada 1 April 2021. Pelatih Dejan Antonik mengapresiasi penampilan Adi Satrio saat menjaga gawang PSS dari kebobolan. PS Sleman pun meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dalam dua laga sebelumnya melawan Madura United dan Persela Lamongan, PS Sleman menurunkan keeper 28 tahun yaitu Ega Rizky Permanak. Seusai laga yang dimainkan, Dejan membeberkan penilaian memilih Adi Satrio dalam laga tersebut. Ya, Dejan mengatakan, Satrio keeper paling muda di tim kami. Dia potensi bagus sekali dan kesempatan dia bermain harus ada. Saya sudah bilang mau kasih kesempatan untuk semua pemain. Hari ini dia, Adi Satrio, dapat kesempatan dan saya pikir dia main bagus sekali. Dia punya kepercayaan diri dan itu penting untuk pemain muda. Pungkasnya, Dejan Antonik. Pada laga melawan Persik, Adi Satrio mampu melakukan dua penyelamatan. Meski begitu guys, Dejan tidak menjamin akan menurunkan Adi Satrio dalam laga selanjutnya melawan Persebaya. PS Sleman sendiri masih punya satu keeper lagi yang belum mendapat kesempatan bermain yaitu Miswar Saputra. Pelatih PS Sleman mengatakan lagi, Hari ini dia main, besok mungkin cadangan. Tapi paling penting, dia dapat kesempatan semua pemain harus bekerja keras. Dan saya respect kepada pemain yang bisa menunjukkannya kerja keras. Pungkasnya, pelatih PS Sleman. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi dari pemain muda yaitu Adi Satrio dalam debutnya di PS Sleman. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih.